. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan dalam 24 jam terakhir. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov di tanggal 13 Februari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah doma, punya penyerang sukarela dengan dukungan tembakan pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan, yuk, membebaskan pemukiman Krasnaya Gora. Krasnaya Gora salah satu wilayah di perbatasan Artyomovus atau Bahmut, Oblast Donetsk. Serangan artileri jarak jauh Rusia bertubi-tubi datang sebelum pasukan infanteri masuk mengisir pasukan Kiv yang tersisa. Pasukan Ukraina memilih mundur sebelum menderita kerugian banyak. Lebih dari 150 tentara Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, 6 truk pikap, dan 2 Huitzer D-30 musuh dihancurkan Rusia. Letnan Jendral Igor Konasenkov menyebut secara total, 384 pesawat terbang dan 207 helikopter, 3.114 kendaraan udara tak berawat angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Termasuk 404 sistem rudal anti-pesawat, 7.852 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.017 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan sistem roket peluncuran ganda, 4.082 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.363 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 560 prajurit Rusia dinetralkan dalam sehari. Secara total, Rusia sudah kehilangan 138.340 prajurit sejak awal konflik. Termasuk 3.283 tank Rusia, 296 jet tempur dan 286 helikopter dihancurkan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperkenalkan kepala Dinas Keamanan Ukraina yang baru diangkat, seorang perwira tempur, Mayor Jenderal Fasil Maliuk kepada staf senior Dinas Keamanan Ukraina. Selain meindungi Presiden, Dinas Keamanan Ukraina aman melindungi tanah air. Kemenhan Ukraina menunjukkan video pasukan KIF sedang berlatih memakai tank Leopard kiriman negara-negara barat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!